Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Lian Pandu Varendra NIM 18660004 Dari program studi teknologi laboratorio medik semester 5 Di sini, saya akan menjelaskan tentang teknik identifikasi protein Untuk teknik identifikasi protein Terdiri dari dua Yaitu Satu, analisis protein secara kuantitatif Dan analisis protein secara kualitatif Untuk analisis protein secara kuantitatif Yaitu Menggunakan metode analisis protein Terdiri dari Metode kecil dal Metode titrasi formal Metode spektrofotometri visible Atau biuret Metode Lowry Metode BCA aside Metode Bradford Dan metode spektrofotometri UV Untuk metode biuret Secara kalorimetri Protein dapat ditetapkan kadernya dengan metode biuret Prinsipnya adalah Ikatan peptida dapat membentuk senyawa kompleks berwarna ungu dengan penambahan garam kupri dalam suasana basa Reaksi biuret Reaksi biuret terdiri dari campuran protein dengan sodium hidroksida berapa larutan dan tembaga sulfat Warna violet Warna violet adalah hasil dari reaksi ini Reaksi ini positif untuk dua atau lebih ikatan peptida Kerugian dari metode biuret ini adalah Hasil pembacaan tidak murni menunjukkan kadar protein saja Karena ada kemungkinan kadar senyawa yang mengandung bensina Gugosfenol Gugosulfidril Ikut terbaca kadernya Selain itu Waktu pelaksanaan yang lama Seringkali dirasa kurang efisien Metode Lowry Metode Lowry merupakan pengembangan dari metode biuret Reaksi yang terlibat adalah kompleks Cu2 protein Akan terbentuk sebagaimana metode biuret yang dalam suasana alkalis Cu2 akan tereduksi menjadi Cu1 Ion Cu plus Ion Cu positif Kemudian akan mereduksi reagen folin Siokalteu Kompleks pospomolib dan pospotongstat Menghasilkan heteropolymolib Dinum Blue Akibat reaksi oksidasi gugus aromatik Terkatalis Cu Yang memberikan warna biru intensif Yang dapat dideteksi secara kalorimetri Kekuatan warna biru terutama Bergantung pada kandungan residu Triptopan Triptopan Dan tirosinnya Untuk keuntungan metode Lowry Adalah lebih sensitif Adalah lebih sensitif 100 kali Daripada metode biuret Sehingga memerlukan sampel protein yang lebih sedikit Batas deteksinya berkisar pada konsentrasi 0,01 mg per ml Namun metode Lowry Banyak interferensinya Akibat kesensitifannya Metode Bradford Selain menggunakan metode tadi Pengukuran kadar protein dapat dilakukan Dengan metode Bradford Metode Bradford ini Merupakan metode pengukuran konsentrasi protein total Yang melibatkan pewarna kosmasi brilliant blue Atau CBB CBB yang akan berikatan dengan protein Pada sampel larutan dalam suasana asam Dengan demikian Absorbansi protein dapat diukur Menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 465 sampai 595 nanometer Metode BCA asai Alternatif berikutnya adalah Menggunakan metode BCA asai Yang mengandalkan dua tahapan reaksi Yang pertama Ikatan peptida pada protein Akan mereduksi ion Cu2 plus Dari CuSO4 menjadi Cu plus Jumlah Cu2 plus Tereduksi akan proporsional Terhadap jumlah protein Yang ada dalam sampel Selanjutnya Dua molekul Bisino Ninic Asid Akan membentuk selat Dengan masing-masing ion Cu2 plus Membentuk kompleks berwarna ungu Yang menyerap secara maksimal Pada 562 nanometer Kemudian Untuk analisis protein secara kualitatif Pemeriksaan secara kualitatif ini Umumnya didasarkan pada reaksi warna Reaksi ini berdasarkan adanya Ikatan peptida maupun adanya sifat-sifat tertentu Dari asam amino yang dikandungnya Pemeriksaan protein secara kualitatif Yang umum digunakan diantaranya Uji biuret Uji ninhidrin Uji santoprotein Uji sulfur Uji neuman Selain itu Analisis kualitatif protein Juga dapat menggunakan kromatografi Ataupun elektroforesis Untuk elektroforesis Secara rutin dilakukan untuk screening dan monitor kelainan protein Tidak hanya keganasan sel B Tetapi juga respon imun dan inflamasi Metode elektroforesis Yang umum digunakan saat ini adalah Agarose gel elektroforesis Dan kapilari elektroforesis Untuk manfaat pemeriksaan ini adalah Untuk membantu diagnosis dan memantau kondisi Yang mengakibatkan produksi atau hilangnya protein yang abnormal Kemudian Uji santoprotein Merupakan uji kualitatif pada protein Yang digunakan untuk menunjukkan adanya gugus benzena Atau cincin venil Metode analisis protein ini Menggunakan larutan asam nitrat pekat Yang merupakan salah satu asam pekat Larutan nitrat ini Kemudian dicampur dengan larutan protein Setelah keduanya tercampur Maka terjadi reaksi Dan terbentuk suatu endapan berwarna putih Selanjutnya Melakukan pemanasan terhadap larutan tersebut Tahap ini Endapan akan berubah warna menjadi kuning Pada inti benzena Yang terdapat pada molekul dari protein Untuk hasil positif pada uji santoprotein Adalah munculnya gumpalan Atau cincin berwarna kuning Fungsi asam nitrat untuk memecah protein Menjadi gugus benzena Asam amino menunjukkan uji positif Yaitu tirosin, venilanin, dan triptophan Protein yang mengandung residu asam amino Dengan radikal venil dalam struktur kimianya Atau protein yang mengandung asam amino Vanilanin, dan atau teroksin Jika ditambahkan dengan asam nitrat pekat Akan terbentuk gumpalan warna putih Pada pemanasan Warna gumpalan putih tersebut Akan berubah menjadi kuning Yang akhirnya berubah menjadi jingga Jika ditambahkan larutan pesa Sebenarnya proses ini dapat terjadi Jika kulit terkena asam nitrat pekat Yang segera menjadi menguning Karena terjadinya proses nitrasi Inti benzena pada asam amino Penyusun kulit Pada senyawa bukan asam amino Akan memberikan hasil negatif Seperti kolagen dan gelatin Sekian yang bisa saya sampaikan Apabila ada kurangnya Mari kita diskusikan bersama-sama Dan mungkin apabila ada yang kurang jelas Atau ingin ditanyakan Silahkan ditanyakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh